Tunggu Ratna, kita mau kemana? Ini sudah jauh lho dari perkemahan. Aku kan mau tunjukin kamu melati taman bunga Adelwesnya. Itu tuh di sana. Sudah dekat lagi kok, pokoknya bagus banget deh. Kamu tidak akan menyesal. Ayo ikut aku. Percaya deh sama aku. Baiklah, aku percaya sama kamu Ratna. Nah, begitu dong. Ayo, ayo cepat. Nah, ini kita sudah sampai. Tapi, di sini tidak ada apa-apa. Melati, melati. Kamu itu benar-benar bodoh. Mau saja kamu ikuti Ratna. Padahal kamu tahu Ratna itu sudah jadi temanku. Melati, kamu tahu kenapa kita membawamu ke sini? Ratna, kenapa, kenapa kamu tega menipu aku? Aku itu percaya sama kamu. Karena kita itu saudara. Apa temanmu itu lebih penting daripada saudaramu sendiri? Sehingga kamu tega membawa aku ke sini. Sebenarnya apa maksud semua ini, Ratna? Kamu tahu, melati. Aku itu benci sekali sama kamu. Karena kamu sudah mengambil kasih sayang ibuku. Bahkan ibuku itu lebih sayang kamu daripada aku. Anak kandungnya sendiri. Bukan cuma itu saja. Kamu juga sudah mengambil kamarku. Kamu tahu? Aku itu iri. Karena kamu punya segalanya yang aku tidak punya. Kamu punya keluarga angkat yang kaya dan sayang sama kamu. Punya cowok ganteng, pintar, kaya, yang sayang sama kamu. Sedangkan aku tidak punya yang kamu miliki. Ratna, ternyata hatimu dipenuhi dengan kebencian. Lalu apa maksud kalian membawa aku ke sini? Kalian mau menculik aku? Tapi tujuannya apa? Hei cantika, kamu pikir dengan menculik aku, kamu bakal bisa mendapatkan sultan? Sultan itu tidak akan mungkin suka sama cewek yang jahat kayak kamu. Tidak, tidak melatih. Aku tahu sultan itu tidak bakal suka sama aku. Dan aku juga tidak akan membiarkan kamu dan sultan itu bahagia. Kamu tahu? Kita itu sengaja membawamu ke sini. Karena sebentar lagi akan ada acara api unggun. Ya, acara api unggun itu akan dimulai. Dan pada saat acara api unggun itu, sultan akan menembakmu di hadapan teman-teman. Apa? Melati, pokoknya nanti malam api unggun. Kamu tidak boleh kemana-mana ya? Ternyata, ternyata maksudkan sultan itu. Ya, benar sekali melati. Aku tidak lelah kalian berdua bahagia. Aku ingin membalas sultan dengan menculikmu. Dia pasti panik mencarimu. Dan acara itu pasti bubar. Jangan, jangan lakukan itu, cantikah. Aku harus kembali ke kemah sekarang. Eh, eh, eh. Kamu mau kemana, melati? Kamu tidak boleh pergi kemana-mana. Diam di sini saja ya sampai pagi. Nih, melati. Aku sudah siapkan tali buat ikat kamu. Dan juga lakban untuk menutup mulutmu. Aduh gawat. Aku sudah terpojok. Di belakangku ada jurang. Baik, baik. Aku nyirah deh. Tapi ingat ya, sultan pasti akan menemukan aku. Di belakang melati ada jurang. Bagaimana kalau aku dorong saja dia? Biar mampu sekalian dia. Sultan pasti akan meranah. Nah, begitu dong, mati. Ternyata kamu tidak nyusahin juga. Tenang saja. Kita cuma mau menyembunyikan kamu satu malam saja di hutan ini. Buat teman ikunti-kunti di sini, mereka pasti senang. Iya, iya. Supaya sultan tidak jadi menembak kamu. Buat teman ikat. Buat teman ikat. Buat teman ikat. Cantika, apa-apaan sih kamu? Kenapa kamu nurung melati? Rencana kita kan tidak seperti ini, cantika Benar, cantika Bagaimana kalau melati itu mati? Kita bisa kena masalah Apa-apa? Melati-mati? Tidak, tidak Aku tidak mau itu terjadi Mudah-mudahan dia masih hidup Kalau sampai melati-mati Apalagi kalau tahu aku itu terlibat Pasti ibu akan mengusirku dari rumah Kita harus melakukan sesuatu, teman-teman Kita harus memberitahu Sultan Eh, coba saja Kalau kalian berani kasih tahu Sultan Kalian sendiri yang akan terseret Karena kalian juga berada di TKP Kalian juga kan yang membantu aku? Cantika, sadar cantika Kenapa kamu berubah jadi sangat jahat Ini di luar nalar kita Jangan-jangan Cantika kerasukan jin di hutan ini Sehingga membuat dia tidak berpikir jernih Iya, benar Aku juga pernah membaca hal seperti itu Jadi, sesuatu yang tidak kasat mata Bisa mempengaruhi pikiran kita Apalagi di hutan seperti ini Tempatnya para jin berkeliaran Jadi benar cantika itu dibawa pengaruh Makhluk tak kasat mata di hutan ini Kalau iya, kenapa? Hei cantika Kamu mesti sadar Elena, apa yang harus kita lakukan? Suara apa yang sudah ada Suara ada suara Kunti, teman-teman Seumur hidup baru kali ini aku lihat Kunti Ternyata Kunti Ternyata Kunti Ternyata menyeramkan Aku takut Kunti tidak akan memakan kita Aku takut Di belakang kita, di belakang kita Kunti, Kunti, Kunti Suaranya menyeramkan Mbak bisa ya dia jadi Kunti di hutan ini Kamu nanya lagi sama aku Emangnya aku ini emaknya Kita diam aja Malah bisa aku diam Kalau ada Kunti di belakangku Dan sebaiknya kita cepat-cepat kabur dari sini Jangan-jangan hutan ini angker lagi Jangan lihat ke belakang Ada Kunti Lihat, lihat tuh Kunti Lihat Kunti Aduh, tolong, tolong Tolong, tolong Itu penampakan Kunti Kabur ya, kabur ya Tapi-tapi kau kiku kemasaran Aku tidak bisa lari Benar, aku juga takut banget Jangan sampai kita pincang di sini Haa, Kunti Itu ada Kunti Apa-apa yang terjadi? Mana-mana Melati? Cantikah Kamu sudah mendorong Melati kejuran Mas kamu lupa Aku Aku tidak ingat Tadi tiba-tiba saja tangan dan kakekku dingin Seperti ada yang merasukiku Jadi benar, Cantikah Kerasukan penunggu yang ada di hutan ini Kita harus cepat-cepat kabur, teman-teman Jangan sampai Kunti itu muncul lagi Mau jadi teman Karena kalian jahat Seperti aku Ayo kita bersama Elena, aku takut Elena, takut Bila cepat lari Tunggu-tunggu aku Elena Ayo cantik kabur-kabur Tunggu-tunggu teman-teman Dasar manusia budu Kalian itu sama jahat Dan sama aku Hehehe Perhatian untuk anak-anak Ada kejadian yang terjadi pada malam ini Sehingga malam api unggun dibatalkan Silahkan Sultan, berikan pengumuman Teman-teman, ini keadaan darurat Karena teman kita Melati tiba-tiba menghilang Jadi saya mohon untuk kalian sekiranya yang melihat Melati Tolong kabari ke Pak Tris ya Kemudian kita akan melakukan pencarian di luar tenda Aku, Pak Tris, dan anak-anak sis Palak Akan mencari ke hutan Dan kalian yang ada di sini Tolong berpencar di sekitar perkemahan Dipimpin oleh Bu Sinta Baik, kami siap melati Kalau begitu, ayo kita berangkat sekarang Apa kalian sudah siapkan semua peralatan ya? Siap, Pak Ayo kita bergerak Mulati 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 Melati! Mati! Melati! Mati! Melati! Mati! Lihat, lihat. Itu ada HP jatuh. Ayo cepat kita lihat HP-nya. Mungkin itu HP-nya Melati. Ini, ini, ini HP Melati. Benar. Melati tadi berada di sekitar sini. Dan dia menghilang di sekitar sini juga. Kalau begitu, semua berpencar di sekitar sini. Karena sudah ada petunjuk yang jelas. Siapa?